Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adi Raka Sazalia dari kelas 7D Di video ini saya ingin melakukan circuit training dan yang pertama saya akan melakukan jumping jack Nah jadi manfaat jumping jack ini yang pertama meningkatkan fleksibilitas tubuh yang kedua untuk meningkatkan kekuatan otot yang ketiga meningkatkan detak jantung meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh Nah langkah-langkahnya pertama kita berdiri dega dengan posisi kaki rapat dan dengan tangan di samping tubuh yang kedua mengangkat langkah ke atas dan diikuti dengan tangki yang terbuka Mari lakukan dengan 30 detik dan 10 detik istirahat yang kedua saya akan melakukan lunches jadi manfaat lunches ini yang pertama memperbaiki keselimbangan tubuh yang kedua untuk meningkatkan kekuatan otot paha, pinggul, dan petis yang ketiga mengembalikan kebukuran tubuh langkah-langkahnya berdiri dengan dega dengan posisi kaki rapat letakkan tangan di depan dada dengan posisi tangan mengepal seperti ini langkahkan tangi ke depan dengan pinggul yang ditarik ke bawah dan dengan rutut yang membentuk sudut 30 detik dan 10 detik istirahat lalu langkah gerakan dengan kaki mari kita mulai dengan 30 detik dan 10 detik istirahat yang terakhir saya akan melakukan high knees running manfaatnya yaitu untuk mengencangkan otot perut yang kedua untuk membangun daya tahan dan kekuatan otot yang ketiga untuk mengencangkan otot paha langkah-langkahnya yang pertama yaitu berdiri tegak dengan posisi kaki sebelum berpinggul seperti ini yang kedua lakukan lompat dari satu kaki ke kaki-kaki lain yuk kita mulai yang pertama untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh jika kita mempunyai sistem kekebalan tubuh yang kuat kita dapat melawan berbagai macam penyakit atau virus termasuk virus corona kedua agar tubuh menjadi lebih sehat dan berfungsi yang ketiga untuk meningkatkan kesehatan sel pulih dengan berolahraga tubuh memproduksi antoksidia yang berfungsi untuk melindungi sesuai sabar Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad mu'min yang kuat, lebih baik, dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mu'min yang lemah jadi meski kita stay at home kita harus tetap stay positif stay healthy dan tetap menjalankan sunnah Rasulullah itu berolahraga terima kasih telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video saya